Intro Di sinyalir hotel yang juga tidak memiliki izin resmi tersebut kini telah menjadi surga tempat perjudian dimana telah menyediakan berbagai jenis pingpong dimana permainan ketangkasan judi tersebut dengan menembak salah satu nomor bola mulai dari angka 1 sampai 24 yang telah dipampang di dinding dengan layar monitor 32 hingga 40 inci tentu saja keberadaan tempat perjudian yang dibalu tersebut sebagai tempat karaoke dengan menyediakan miras telah mendapatkan kritikan dari Laskar Melayu Bersatu atau LMB saat dikonfirmasi terkait adanya praktik perjudian di Hotel Satria Tanjung Balai Karimun Ketua Laskar Melayu Bersatu atau LMB Datuk Azman Zainal sangat geram dimana untuk presidennya itu Hotel Bintang 1 lalu berubah menjadi tempat yang tidak sesuai dengan presiden yaitu salah satunya tempat KTV dan juga sebagai tempat perjudian selain itu juga parkiran pengunjung sangat mengganggu pengguna jalan lainnya Mungkin kita sulit untuk ini kita bertanya masalah perizinan ada tak izin mereka kan itu dasarnya apa dengan sampai soal perizinan itu punya dampak yang parah yang tak disenang masyarakat jadi cara apa adanya masalah Hotel Satria dan dulu izin kan hotel dipertanyakan ya kedua baru ini pengunjung sama pengunjung berantam akhirnya kan nanti sudah mati baru sibuk Ketua Laskar Melayu Bersatu atau LMB Kabupaten Karimun yang sangat menjunjung tinggi maruah Melayu di Kepri sangat menyayangkan dengan disediakannya gelanggang tempat perjudian dengan modus para pengunjung yang ingin bertaruh memasang nomor yang diinginkannya dengan membayar sebesar minimal 10 ribu rupiah untuk sekali permainan dari setiap nomornya sehingga apabila nomor yang dipasang tepat dan keluar maka pengawas atau wasit akan membayar kepada pemain sesuai nominal pertaruhannya dengan media berupa kartu voucher sehingga diharapkan agar aparat terkait dapat segera bertindak sesuai dengan hukum dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Aziz Molana melaporkan